Selamat menikmati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Yihiskel 36 ayat 27 dikatakan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Allah tetap setia sekalipun umat tidak setia. Kasih Allah kepada umatnya tidak berubah. Allah menghendaki umatnya beroleh hidup atau jauh dari kutuk. Namun manusia itu sendiri menjauh bahkan mencemarkan nama Tuhan. Umat manusia masih memelihara hati yang keras, hati yang busuk, penuh dosa dan kejahatan. Selalu ingin meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah yang mati. Umat sering mengandalkan pengetahuan dan kekuatannya sendiri. Seolah-olah manusia menemukan ada hidup yang lebih indah di luar Tuhan. Padahal di luar Tuhan sungguh tiada kehidupan yang abadi. Demikianlah pengalaman umat Tuhan sampai akhirnya terbuang. Namun Allah tetap menunjukkan belas kasihnya. Dengan mengumpulkan kembali umat yang telah tercerai berai. Mentahirkan umat dari segala kenajisan termasuk pada penyembahan berhala. Allah memberikan hati dan roh yang baru. Kemudian Allah menyertai umat melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan ilahi. Dan Allah membawa umat kembali ke negerinya. Dosa mereka semuanya diampuni. Bahkan Allah mensejahterakan umat dengan memberkati tanah dan usaha mereka. Tujuan semua itu adalah agar umat kembali kepada Allah. Kemudian sadar dan malu akan tingkah laku mereka di masa lampau. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai gereja. Agar jangan berhenti atau bosan untuk memberitakan karya Allah. Bagi umat dan dunia. Jangan berhenti atau bosan. Sebab Allah setia. Dan kasih setianya itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Bagi setiap umat percaya. Maka sekarang jangan keraskan hatimu terhadap peringatan Allah. Sekalipun anda berdosa adalah lebih baik datang mohon ampun kepada Tuhan dan terimalah kemurahannya. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur engkau begitu setia untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat kami tidak setia kami tidak melakukan kehendakmu. Namun engkau selalu menunjukkan belas kasihmu kepada kami. Sungguh itu adalah sukacita kami. Dan itulah yang menjadi penyemangat kami dan pengharapan kami bahwa engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu hari ini dalam setiap aktivitas kami. Biarlah rohmu senantiasa menyertai kami dan menggerakkan jiwa kami untuk melakukan yang terbaik. Yang sakit engkau sembuhkan. Yang berduka engkau hiburkan. Dan juga yang lemah engkau berikan kekuatan. Dan biarlah hari ini kami boleh melihat mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai-Mu sekalian. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Yesus. Selamat beraktifitas Bapak Ibu 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 Saudari Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.